Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertengalkan nama saya Rahmat Hidayat Dari kelas 4C Jurusan Penjeskesrek Universitas Islam Riau Disini saya akan membacakan Materi suhu dan lingkungan Tugas akhir wajib dari fisiologi Pengertian suhu tubuh Suhu tubuh adalah Suatu keadaan kulit Dimana dapat diukur dengan menggunakan termometer Yang dapat dibagi beberapa standar Ukuran suhu antara lain Normal, hipotermi, hipotermi, dan fibris Di dalam definisi yang lain Salah satu suhu tubuh adalah Perbedaan antara jumlah panas Yang diproduksi oleh proses tubuh Dan jumlah panas Yang kelingkungan luar Tubuh kita dilengkapi oleh Sistem warning atau warning system Sistem ini bekerja secara otomatis Salah satu sistem Dalam tubuh tersebut adalah sistem Yang mengatur tubuh selalu dalam kondisi normal Misalnya, apabila kita berkeringat Itu tandanya tubuh kita itu Sedang ada kenaikan suhu Dan bagaimana caranya kita Agar menurunkan suhu itu Ke dalam suhu yang normal Dengan berbagai cara Dan apabila tubuh kita itu Menggigil, berarti pertanda suhu kita itu Dalam keadaan turun Dan dengan bagaimana caranya Kita akan menaikkan suhu tubuh itu Sehingga suhu tubuh kita itu adalah normal Pembentukan panas atau head production Dalam tubuh manusia Bergantung pada tingkat metabolisme Yang terjadi dalam jaringan tubuh tersebut Hal ini dipengaruhi oleh Yang pertama itu adalah BMR Terutama terkait dengan sekresi hormon tiroid Yang kedua, aktivitas otot Terjadi penggunaan energi menjadi Kerja DNA menghasilkan panas Yang ketiga, termogenesis menggigil Atau sivering termogenesis Aktivitas otot yang merupakan upaya Yang keempat, termogenesis tak menggigil Hal ini terjadi pada bayi yang baru lahir Setelah saya sebutkan tadi Macam-macam suhu tubuh Yang terbagi menjadi empat Yang tadi normal Hipotermi Hipotermi Dan febris Nah, disini saya akan menjelaskan Berapa derajat suhu tubuh itu Dikategorikan normal Dikategorikan hipotermi Dikategorikan febris Atau hipotermi Baiklah Macam-macam suhu tubuh Yang pertama adalah hipotermi Hipotermi itu Bila suhu tubuh kita itu Kurang dari 36 derajat celcius Yang kedua Kategori normal itu Bila suhu tubuh kita berkisar antara 36 sampai 37,5 derajat celcius Febris atau pireksia Bila suhu tubuh kita itu Antara 37,5 derajat celcius Sampai 40 derajat celcius Dan yang keempat Hipotermi Bila suhu tubuh antara 40 derajat celcius Selanjutnya adalah B Mekanisme pengaturan suhu tubuh Bagian pengaturan suhu tubuh di otak ini Terdiri atas dua bagian Yakni Hipotalamus anterior Dan hipotalamus posterior Hipotalamus anterior Terutama bertanggung jawab terhadap penanganan Peningkatan panas tubuh Hipotalamus beroperasi seperti termostat Di rumah tangga atau AC Ia mencoba untuk mempertahankan suhu inti Yang relatif konstan Sekitar beberapa set point Suhu set point manusia itu 30 derajat celcius Masukkan rangsangan Ke pusat-pusat pengatur temperatur di hipotalamus Basal dari Sektor yang baik Di kulit dan inti Perubahan suhu lingkungan Pertama yang dideteksi Oleh reseptor suhu kulit Ini mengirimkan impuls saraf ke hipotalamus Berasal dari reseptor baik Di kulit dan inti Perubahan suhu dan lingkungan Pertama dideteksi oleh reseptor termal Baik panas Ataupun dingin Yang terletak di kulit Reseptor suhu kulit ini Mengirimkan impuls saraf Ke hipotalamus Yang kemudian memulai respon yang tepat Dalam upaya untuk mempertahankan suhu tubuh Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Bagian yang terlibat dalam mekanisme pengaturan suhu tubuh Adalah sebagai berikut Yang pertama itu adalah penerimaan suhu Dan setelah diterima Kemudian langsung di Selanjutnya efektor suhu Pusat pengantur suhu Dan Selanjutnya faktor yang mempengaruhi suhu tubuh Faktor yang mempengaruhi suhu tubuh itu Ada 12 Yang pertama Exercise Yang kedua Hormon Yang ketiga sistem saraf Yang keempat suhu tubuh Yang kelima asupan makanan Yang keempat berbagai macam faktor Seperti gender Iklim dan status Malnutrisi Yang ketujuh usia Yang ke delapan olahraga Yang ke sembilan kadar hormon Yang ke sepuluh irama sekardian Yang ke sebelah stres Yang ke dua belas lingkungan Aklimatisasi tubuh Aklimatisasi adalah proses tubuh Dalam menyusunikan diri Secara bertahap perubahan lingkungan Seperti perubahan temperatur Kelembaban Derajat Dan kesamaan pH Aklimatisasi panas Melibatkan penyesuaian fisiologis Yang memungkinkan kita Untuk bekerja lebih nyaman Dalam panas Mempromosikan pelatihan fisik tingkat tinggi Aklimatisasi panas Bahkan jika sesi pelatihan Tidak dilakukan di lingkungan panas Baiklah itu saja Pembacaan materi Lingkungan dari saya Tentang suhu Dan lingkungan Semoga Apa yang saya bacakan tadi Bernanfaat bagi kita semua Jika ada kurangnya Saya mohon maaf Jika lebihnya itu Datangnya dari Allah SWT Lebih dan kurang Saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh